Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, suka cita diberkati oleh Tuhan Yesus, amin ya Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang baru dalam Kristus Hidup yang baru dalam Kristus terjadi bila hidup kita sepenuhnya diserahkan kepada Kristus dan dipimpin oleh roh kudus Sehingga buah roh nyata terlihat dalam hidup kita Kolose 3.12 berkata Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran Saudaraku kita harus menyadari bahwa Allah begitu mengasih kita Sehingga ia menguduskan kita Kita adalah orang-orang pilihannya yang telah diselamatkan olehnya Karena itu sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan dikuduskan oleh Allah Kita harus hidup mengenakan saudaraku belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran terhadap orang lain Inilah saudaraku tandanya kita hidup baru di dalam Kristus Nah selanjutnya saudaraku dari kolose pasal 3.13-15 Saya ingin membagikan tiga ciri orang yang sudah mengalami hidup yang baru dalam Kristus Yang pertama saudaraku dia dapat sabar dan dapat mengampuni orang lain Kolose 3.13 Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat jugalah demikian Kamu perbuatlah juga demikian Dan itulah kehendak Allah saudaraku Jadi orang yang sudah ada, sudah hidup di dalam Kristus saudaraku dapat sabar dan mengampuni orang lain saudaraku Dan tidak menaruh dendam dalam hati Adalah tanda seorang yang sudah sungguh-sungguh hidup baru dalam Kristus Saudaraku masih banyak orang tidak dapat menikmati kasih karunia dari Tuhan Yesus Dalam hidup yang baru dalam Kristus Karena apa? Ia tidak mau mengampuni orang lain Dia masih terus saja memelihara dendam, kepahitan, sakit hati Sehingga hatinya ia menjadi pahit, menjadi sakit Penuh dengan kekecewan dan hidupnya tidak bahagia saudaraku Nah saudaraku dan bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita Jadi marilah kita menikmati hidup baru dalam Kristus dengan apa? Dengan belajar bersabar Dan juga mengampuni orang lain apapun kesalahannya Apapun tindakannya kepada kita Kita harus bisa mengampuni supaya hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Kebahagiaan, sukacita dalam Kristus Saudara ini yang lebih penting daripada hidup dalam kepahitan, kemarahan dan dendam Amin ya Dan kebenaran yang kedua saudaraku Hidup mengenakan kasih Tuhan Inilah tanda orang yang hidup baru di dalam Kristus Kolose 3 ayat 14 saudaraku selanjutnya ya Firman Tuhan berkata Dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Jadi orang yang sudah mengalami hidup yang baru dalam Kristus Dalam hidupnya senantiasa mengenakan kasih Sehingga dapat bersekutu dengan sesama dan bebas saudaraku Karena tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan dalam hidupnya Penuh dengan sukacita Haleluya 1 Petrus 4 ayat 8 firman Tuhan berkata Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang terhadap yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Puji Tuhan Dan juga dalam Amsal 10 ayat 12 firman Tuhan berkata Kebencian menimbulkan pertengkaran Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran Puji Tuhan Jadi saat kita menggunakan kasih Tuhan Maka kita dapat hidup bersatu saudaraku Karena kasih ini mempersatukan dan yang menyempurnakan Artinya saat kita belajar menerima kekurangan, kelemahan orang lain Tetapi juga menerima kelebihan orang lain, kehebatan orang lain Kasih kita semakin disempurnakan oleh Tuhan dalam persekutuan kita Dengan orang lain, persekutuan satu dengan yang lain Inilah ciri orang yang sudah mengalami hidup baru dalam Kristus Hidupnya mengenakan kasih Tuhan Yesus Haleluya Dan kebenaran yang ketiga Ciri orang yang sudah mengalami hidup baru dalam Kristus adalah Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatinya Selanjutnya saudaraku koloset 3 ayat 15 berkata Hendaklah damai sejahtera Kristus Memerintah dalam hatimu Dalam hatimu Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah Jadi akhirnya saudaraku Bila kita mengalami hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Maka damai sejahtera Kristus Damai sejahtera dari Tuhan itu saudaraku Yang melampaui segala akal Segala kondisi apapun Akan memerintah dalam hati kita Dalam hidup kita Akan menguasainya saudaraku dalam seluruh hidup kita Sehingga kita dipenuhi dengan ucapan syukur senantiasa Dan hidup kita memuliakan nama Tuhan Oh haleluya Inilah saudaraku yang harus terjadi dalam hidup kita Orang-orang percaya Jadi inilah kebenaran dari firman Tuhan Dari koloset 3 ayat 13 sampai 15 Tiga ciri Orang yang sudah mengalami hidup baru dalam Kristus yang pertama Dapat bersabar dan mengampuni orang lain Ciri yang kedua Hidup mengenakan kasih Tuhan Yesus Haleluya Dan yang ketiga Damai sejahtera Kristus Yesus Memerintah dalam hatinya Dalam hidupnya Puji Tuhan Koloset 3 ayat 2 saya bacakan lagi Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah Yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan Kemurahan Kerendahan hati Kelemah lembutan Dan kesabaran Amin Saudaraku Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan Bagaimana ciri orang yang sudah mengalami hidup baru di dalam Kristus Inilah kami Tuhan Kalau ada diantara kami yang belum mengalami hidup baru Belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Saat ini kami membuka hati Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus Supaya hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera Sukacita kelegaan Kebahagiaan Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like, subscribe, bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi